Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan podcast saga yang episode kali ini Dengan tema Ibu Cerdas, Jadikan Anak Berkualitas Dengan narasumber yang sangat istimewa dan kita telah kedatangan Narasumber Kehormatan Ketua Bayangkari Daerah Metro Jaya Ibu Andi M. Fadil Imran Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali Ibu telah hadir di tengah-tengah kita Para sahabat keluarga dimanapun berada ini ingin sekali Berkenalan lebih jauh dengan Ibu Dan inginkan kami memutarkan CV Ibu dalam bentuk video berikut ini Berkenalan lebih jauh dengan Ibu M. Fadil Imran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sekali lagi Ibu Adit Sahabat keluarga sudah tidak sabar ingin mengetahui Tentu saja pengalaman-pengalaman Ibu Adit Selama ini dan menciptakan atau menjadikan anak-anak ini berkualitas Katakanlah berkualitas ini dari sisi akhlaknya Dari sisi sikap mental perilakunya Dan juga tentu ada intelijensianya Nah bagaimana kira-kira Ibu pengalaman Ibu dalam mendorong dan mewujudkan anak-anak semacam ini? Silahkan Terima kasih ya Sebelumnya Saya mulai pada saat saya menikah Pada saya menikah tentukan saya pasti ingin mempunyai Dalam khayalan saya itu masih mempunyai keturunan Jadi itu saya sudah pada saat mereka lahir Ini saya langsung aja saya menikah Mereka lahir tuh saya memang mendidik mereka itu memang dari tangan saya sendiri gitu loh Walaupun saya pada saat itu ada baby sister Tapi saya tidak menyerahkan 100% Mungkin kalau hanya baby sister itu bagi saya cuma membantu saya Karena bagi saya bukan dia yang memegang peranan tapi saya tetap Jadi tetap dari memandikan tetap saya Dari memasak tetap saya yang harus tahu apa yang dia masak gitu loh Porsinya apa dari situ kalau untuk bayi ya Dari situ karena saya punya keinginan Apa yang saya lahirkan ini nantinya harus menjadi anak-anak yang benar-benar berkualitas bagi saya Jadi tidak hanya nyelahir terus saya serahkan ke orang Di sana sini tidak kalau saya Jadi hampir anak saya itu benar-benar Sama saya terus Mereka sampai di luar pun tetap saya pantau Baik Ibu Tentu saja dalam keseharian Ibu melihat tumbuh kembang mereka sehari-hari ini Ada kenikmatan-kenikmatan tersendiri Benar-benar Sehat, lucu dan ketika kemudian orang tua menjadi bahagia dan kebahagiaan itu juga dipancarkan kembali kepada pola pengasuhan anak ini Sehingga mereka memenangkan kembali kepada saya yang penuh Nah Ibu dalam pengalaman Ibu sehari-hari melihat memantau perkembangan mereka dan pertumbuhan mereka Kiranya upaya-upaya apa ini Ibu yang diperlukan untuk memberikan pembiasaan-pembiasaan agar pada diri anak ini tumbuh rasa cinta kasih, rasa disiplin Kemudian juga tentu saja ahlak yang baik dan sebagainya apa saja yang dilakukan Bu Atau mungkin keluarga-keluarga di luar sana yang sedang menonton kita ini Apa saja yang kira-kira pesan-pesan Ibu untuk bisa dilakukan oleh mereka agar dapat tercipta anak-anak yang berkualitas ini Iya Yang saya seperti katakan tadi dari kecil memang dari sama saya Jadi setiap mereka tahapan perkembangannya mulai dari bayi, bisa berjalan, bisa bicara itu memang saya yang mengajarkan Jadi saya mau melihat mereka itu perkembangannya Setelah mereka mengenal sekolah, dari STK, SD, SMP sampai mereka kuliah Itu saya memang selalu dekat sama mereka Jadi saya mengajarkan mereka misalnya keterbukaan Saya biasakan dari kecil mereka terbuka dengan saya Bercerita, mungkin mereka ada masalah di sekolah Atau menceritakan temannya Saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik Saya selalu merespon cerita mereka Jadi saya tidak diam saja gitu Jadi saya ajarkan mereka, oh kalau ini tidak baik Karena saya punya anak dua, perempuan semua Jadi di rumah pun kalau mereka bermain namanya anak-anak ya bu ya Jadi mungkin mereka berkelahi atau berebutan mainan lah intinya kalau anak-anak itu Tapi saya ajarkan kalau yang kakak bagaimana bersikap dengan adik Adik pun bersikap dengan kakak bagaimana Jadi sampai terasa sebesar ini pun mereka saling menghargai Oh baik, jadi ada tadi beberapa kata kunci yang dapat kita ambil pelajaran Bahwa pengajaran pertama itu berasal dari ibu Itu adalah sekolah pertama atau madrasah pertama bagi anak-anak Iya, betul Lalu kemudian juga tadi ada keterbukaan ya bu Jadi seperti teman cerita gitu ya bu Daripada juhat orang mending ke ibu gitu ya bu ya Jadi mereka selalu cerita pelajaran, baik itu pelajaran Baik itu masalah guru, baik itu masalah teman-teman di sekolah Itu mereka selalu cerita sama saya Jadi saya juga tahu anak saya ini berteman dengan siapa Guru ini bagaimana Karena kan guru itu kan anak-anak yang bisa melihat Yang langsung bertemu ya Jadi saya tahu guru ini begini, pak guru ini begini Jadi saya kadang-kadang ada lucu-lucunya juga Saya sama anak-anak terbuka itu Jadi apa namanya, saya tidak perlu lagi tanya sana sini Yang penting anak saya juga cerita, ya sudah itu saya percaya Baik, jadi di samping juga kita jadi tahu Dan secara tidak langsung memantau juga ya bu ya Aktivitas anak-anak terbuka Jadi sampai waktu mereka menjelang TK, belajar membaca Itu sampai saya sama suami saya itu mengajarkan mereka Walaupun bu gurunya pernah bilang Ini sudah bisa baca, sudah bisa baca Mungkin untuk menyenangkan hati saya Tapi saya tidak percaya, tetap kami tes Oh ini sampai di mana mereka bisa membaca Jadi SD pun begitu Jadi PR-nya bagaimana Karena maaf ya bu ya, saya kan namanya suami polisi Jadi mungkin lebih banyak di luar daripada di dalam rumah tugasnya Jadi beliau itu kalau pergi pulang pagi, anak sudah tidur Anak pergi sekolah, sekarang giliran suami yang tidur Jadi kan saya tidak mau hal itu anak-anak hilang kasih sayang Jadi tetap saya sama mereka terus gitu Bayangkari, bayangkari tetap Tapi anak nomor satu bagi saya Jadi saya tidak mau ketinggalan momen-momen SD, SMP, SMA, sampai perkuliahan pun Saya tetap memantau mereka Jadi saya tahu anak saya itu bagaimana sifatnya Jadi pada saat suami saya misalnya dibertanya Atau kami biasa di rumah itu Apa namanya, ngobrol Di meja makan Kami usahakan di meja makan, kami ngobrol Walaupun hanya lima menit ketemu sama papanya Tapi saya usahakan mereka ngobrol Walaupun, apa namanya Kadang-kadang gak semuanya bisa kesampaian Tapi saya yang lanjutkan gitu loh obrolannya Nanti mungkin saya ada waktu Saya bisa cerita sama suami saya Tadi begini anak-anak Jadi gak pernah saya buang-buang waktu saya Hanya untuk misalnya Nyuekin anak-anak itu gak saya selalu mendengarkan Karena bagi saya penting itu Jadi anak-anak juga dekat dengan saya Apa namanya, mereka merasa aman dengan saya Di rumah terutama ya Dia cepat kembali ke rumah Kalau main pun keluar Karena kita kan selalu menunggu mereka Kita sering telepon Jadi apa namanya, anak-anak juga kangen di rumah Saya selalu berusaha menciptakan di rumah itu tuh Anak-anak nyaman Begitu Baik Bu Jadi ada juga lagi kata kunci berikutnya Jadikan rumah ini tempat yang paling nyaman Buat anak-anak Sehingga apapun yang ada di luar sana Tapi akhirnya tuh rumah adalah tempat yang paling nyaman Sehingga proses mentransfer Nilai-nilai yang ingin ditanamkan Bisa sambil makan Bisa sambil ngobrol Kalau ayah Kemudian waktunya terbatas Tapi punya quality time juga Dan juga Lanjutkan oleh ibu Dan nilai-nilai keluarga itu Tetap bisa ditanaman Ditanaman kepada Ditanaman kepada anak Nilai apa saja Bu Yang misalnya bapak dan ibu inginkan Ada dalam karakter anak-anak ibu Ini kira-kira nilai apa saja Selain tadi terbuka Lalu kemudian nyaman Ada rasa Apa ya Kasih sayang yang luar biasa tercipta Karena nyamannya Suasa yang terciptakan oleh ibu Kira-kira karakter apa lagi Yang sebaiknya ada Bagi seorang anak Karena kami kan sebagai seorang muslim Tentunya pelajaran agama kami utamakan Karena bagi kami dan suami Ilmu itu tidak akan Hasilnya baik Jika tidak dengan diikuti oleh agama yang baik Gitu loh Jadi Saya selalu menekankan sama mereka Untuk misalnya Di dalam rumah tangga saya Di dalam rumah Sebagai muslim Sholat lima waktu Gitu loh Terus belajar mengaji Harus tahu kita sebagai muslim Terus kemudian Pada saat bulan puasa Mereka harus puasa Saya mengajarkan begitu Terus pada saat mungkin Kita berzakat fitrah Kita mengajarkan mereka zakat fitrah Haji untuk berkurban Kita harus berkurban Jadi Dari kecil hal-hal begitu Yang untuk agama Saya ajarkan begitu Tapi untuk yang Yang lain-lainnya Misalnya Berempati sama lingkungan Misalnya Kalau ada Kesusahan orang Kita bisa membantu Saya ajarkan mereka Untuk bersedekah Terutama mungkin Pada saat Mereka ulang tahun Saya ajarkan mereka Sama Papanya Untuk Memberikan sedekah Mungkin kesantunan Ke anak yatim Begitu Selalu biasa Bu Jadi Di samping Kesolehan Secara ketuhanan Secara ketuhanan Berketuhanan Tetapi Kesolehan secara sosial Juga Ibu tanamkan Kepada putri-putri Tercintanya Ibu Jadi Sekaligus Juga otomatis Kalau Diajarkan bagaimana Solat itu sehari Semalam lima waktu Minimal Ini kan juga Di dalamnya Mengandung unsur-unsur Kedisiplinan Ya Ibu Langsung juga Ibu telah mengajarkan Bagaimana disiplin Bagaimana bertanggung jawab Bertanggung jawab Terhadap Sang pencipta Yang menciptakan kita Juga bertanggung jawab Secara sosial Kepada lingkungan Ini hal yang Saya kira Sungguh patut sangat Untuk dijadikan Suri peladan Bagi Tahabat keluarga Dimanapun berada Untuk Mengambil hikmahnya Dan juga Menciptakan Suasana yang nyaman Di rumah Dan mengajarkan Anak-anak Tentang kesolehan Tidak saja Berkembangan Tetapi juga Secara sosial Nah Ibu Ini kita sudah Mendengar cerita Ibu Yang luar biasa Mengasihkan Dan juga Sangat inspiratif Dalam Membimbing Dan juga Dalam Apa namanya Membina ya Atau Membimbing Anak bertumbuh Dan berkembang Dengan sangat Baik Dan sehat Nah selanjutnya Ini Ibu ya Kadang-kadang Namanya Anak-anak ini Ada juga Saat-saat Dimana kita Harus Bisa Memberikan Contoh Juga Dengan terus-menerus Juga Memberitahu Agar Karakter yang Sudah terbina Ini Tidak Tergoyahkan Situasi Yang ada Di luar rumah Rumah sudah Aman Mungkin Disiplin Tercipta Lalu kemudian Juga tanggung jawab Sudah tercipta Nah agar ini Nggak goyah Agar Agar nggak goyah Tetap berada pada Karakter Anak-anak ini Kira-kira Ikhtiar apa lagi Selain tadi Agama yang baik Ikhtiar apa lagi Kiranya Mungkin Kalau untuk di dalam rumah Mungkin tidak ada masalah Karena Di dalam rumah itu Saya selalu melihat Mereka Termasuk Isi kamarnya pun Saya Suka orangnya Suka berbenah Berberes Jadi saya itu Maksud saya Bukan hanya Berberes Berbenah Itu Bukan itu saja Jadi Saya melihat Mereka ini Apa sih Kerja di kamar mereka Ada apa sih Isi kamar mereka Jadi saya itu tahu Sambil saya Beres-beres kamar Anak-anak Saya lihat bukunya Apa yang mereka baca Terus saya lihat lagi Kadang-kadang mereka kan Suka buka laptop Saya lihat Apa sih yang mereka lihat Belum dimatikan Saya lihat begitu Jadi saya itu Tahu Anak-anak itu Mengerjakan apa Untuk di dalam rumah Kalau di dalam rumah Saya tahu mereka Tapi kalau di luar Saya harus mengenal Teman mereka Teman mereka Satu persatu Saya harus tahu Jadi mereka Mau kemana Mereka harus bilang Sama saya Dan benar Saya harus selalu Mengatakan mereka Kalau mau ke A Ke A Tidak boleh ke B Kalau kalian mau ke B Silahkan bilang lagi Saya mau lanjut ke sini Itu untuk di luar Jadi saya berusaha Untuk mengenal Teman-temannya Dan tempat-tempat Biasa dia bermain Di mana Jadi Kalau pun tidak baik Kadang-kadang Saya sama suami Ngasih tahu Di sana tidak baik Nanti begini Anak-anak jadi tahu Kadang-anak-anak juga Sudah memprepare dirinya juga Mereka Tidak mau Banyak begini-begini Jadi Alhamdulillah Anak saya Tidak merepotkan Bagi saya Mereka Sama saya Saling menjaga Beliau Anak saya Menjaga Nama baik Keluarga Saya juga Menjaga Jangan sampai Mereka di luar Terjadi apa-apa Jadi selalu Saya pagari Dengan nasehat Dengan contoh-contoh Atau suka Kita lihat di televisi Begini-begini Masalah-masalah Anak-anak Jadi saya Suka 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 Memberikan gambaran Sama mereka Begitu Nanti hasilnya Begini Jadi mereka Insyaallah Paham Iya Jadi Luar biasa ya Jadi maksudnya Ketika di rumah Suasana nyaman ini Juga dilengkapi lagi Dengan Saling mengetahui Ya Bu Saling mengetahui Kiranya Apa yang dilakukan Dengan Baik di dalam rumah Maupun Walaupun Anak ini Sedang berada Di dalam rumah Sejatinya Tidak tertutup Kemungkinan juga Sedang berkomunikasi Dengan dunia luar sana Ya Bu Apalagi Saya tidak pernah Anak-anak itu Saya lihat Tidak pernah mengunci kamar Jam berapa Jadi saya Masuk kemana Gak apa-apa Boleh Saya melihat Silahkan Gak apa-apa Jadi Tidak biasa Yang anak-anak Yang apa Suka mengunci-unci kamar Itu tidak Anak saya Jadi mereka Terbuka Sangat terbuka Karena saya Selalu Paham Pasarkan mereka Jaga Nama baik Keluarga Jaga Nama baik Orang tua Saya bilang begitu Nama mereka Jadi Mereka paham Ini juga Menjadi Salah satu Hal yang Sangat baik Ibu Untuk Sahabat keluarga Dimana pun Berada Ini untuk Juga diterapkan Di dalam Keluarga-keluarga Lainnya Juga Tolong Dilihat Dilihat Apakah Anak sudah Mulai Kunci-kunci kamar Ada apa Mulai Sepertinya Kok tidak terbuka Dengan orang tua Sendiri Ini Alhamdulillah Bersyukur Di dalam Keluarga Sudah memberikan Ketoladanan Betapa Kemudian Kerekatannya Keeratan Lalu Kemudian Juga Terbuka Saling Percaya Dan juga Memang Ternyabai Sehingga Tidak ada Hal yang Memang Perlu Untuk Di Rahasiakan Satu Dengan Yang lain Ini Hal yang Sangat Baik Sebab Tidak Sedikit Kejadian Ada Kejadian Di Beberapa Tempat Lain Bahwa Ketika Anak Ini Sudah Berperilaku Yang Agak Aneh Mulai Mengumpulkan Diri Mulai Tidak Ingin Apa Namanya Berkomunikasi Ini Sebenarnya Hal-hal Yang Segera Saja Para Orang Orang Dewasa Yang Ada Di Rumah Ini Untuk Mencari Tahu Sedang Apa Yang Terjadi Nah Kita Wasyukur Karakter Yang Telah Terbina Ini Oleh Ibu Yang Sejak Dini Memegang Sendiri Ya Putri-putrinya Ini Luar Biasa Menjadikan Menjadi Sangat Baik Nah Ibu Ini Karena Yang Sedang Menonton Kita Ini Ada Ada Menikah Tentu Tentu Ingin Sekali Meniru Supaya Hal-hal Yang Sudah Cukup Baik Ibu Bisa Lakukan Ini Mereka Bisa Meniru Mengambil Hikmah Ini Silahkan Ibu Ada Ada Jadi 100% Kita Lepaskan Begitu Biar Bagaipun Anak Itu Ada Di Tangan Kita Bagaimana Kita Menulisnya Bagaimana Kita Mengisinya Mereka Itu Menjadi Apa Tergantung Dari Orang tua Saya rasa Karena Saya Berkaca Bukan Dari Dari Diri Saya Sendiri Jadi Saya Pengen Anak Saya Memang Saya Setelah Punya Anak Saya Makin Mereka Besar Saya Lepaskan Mereka Menjadi Apa Saya Support Jadi Saya Tidak Pernah Mengultimatum Kamu Jadi Ini Tidak Saya Tetap Membebaskan Mereka Sesuai Dengan Keinginan Mereka Harapan Saya Mereka Sukses Dengan Pilihan Mereka Masing-masing Dalam Bidang Ilmunya Baik Jadi Itu Untuk Yang Baru Mau Melikah Jadi Ada Tadi Poin-poin Pentingnya Sesibuk Apapun Ataupun Jikapun Ada Yang Membantu Babysitter Ataupun Kerabat Tetap Sentuhan Sentuhan Hangat Berang Ibu Yang Sembilan Bulan Bersama Dan Berkuluh Hari Bersama Sama Menghirup Udara Yang Sama Ini Tetap Perlukan Ya Ibu Ini Karena Biar Bagaimana Kalau dari Kecil Sudah Sama Kita Biasanya Bu Mereka Selalu Mencari Karena Anak saya Begitu Masuk rumah Mama mana Mau tidur Mama udah tidur Sampai Mau mandi Mereka bilang Ma Aku mandi Jadi Hal-hal Sebele Tapi Bagi saya Menyenangkan Bagi saya Menyenangkan Menghangatkan Membahagiakan Juga Benar Yang penting Komunikasi Setelah punya Anak Komunikasi Itu harus rajin Komunikasinya Rajin Saya dulu Waktu anak Anak saya Maaf saya Tambah cerita Waktu anak Saya masih Di London Itu mereka Tiap pagi Saya Selalu Saya Bangunkan Tidur Bentuk Saya Video call Tiap hari Saya bangunkan Mereka Hanya Mas Mas Tidur Belum Kuliah Nanti Mas Sebentar Lagi Oke Jangan lupa Siangan Jangan terlambat Selalu Saya begitu Tiap hari Hampir 7 tahun Anak saya disana 7 tahun Saya bangunin Anak tidur Itulah seorang Ibu Padahal ada Perbedaan waktu Iya Jadi Kadang kalau Tengah malam Mereka malam Sidi kan sudah Subuh Jadi saya tanya lagi Belum 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 Belajar apa Nak Saya tanya selalu Jadi Tidak pernah Putus komunikasi Walaupun jauh Walaupun jauh Itulah seorang Kasihnya Tidak akan pernah Habis-habisnya Dimanapun Berada Jadi Sejak Sejak dalam Kandungan Barangkali Selalu Selalu Benar Sampai dimanapun Sudah dewasa pun Tetap saja Sentuhan Ibu Ini yang Nantinya Mengarahkan Mengiring Anak-anak Menemukan Jalannya Jalan yang baik Jalan yang Tentu saja Ridoknya Ibu Adalah ridoknya Juga Allah Tapi satu Satu lagi Tapi bukan Menjadi anak-anak Yang manja Saya tetap anak Yang mendiri Harus bisa Mengambil Keputusan sendiri Harus bisa Menentukan Pilihannya Harus bertanggung jawab Sama diri sendiri Itu bagi saya Jadi memilih Pilihan Memutuskan Itu namun Karena dia Merasa secure Merasa Merasa Nyaman Jadi dia Juga tumbuh Menjadi seorang Anak Yang berani Mengambil Keputusan Harus Harus Karena dukungan Orang tua Karena kasih sayang Orang tua Yang dia juga Merasa yakin Dan menjadi Apa ya Pribadi yang juga Mandiri dan bertanggung jawab Berani Berani mengambil Keputusan Itu Dalam hidup Nah ini Pembelajaran Untuk yang baru Mau menikah Bagi yang sudah Menikah Dan yang sudah Terlanjur Barangkali ada Pola pengasuhan Yang belum Sebaik Dan juga belum Sekomplit Yang telah ibu Lakukan Barangkali ya Tidak ada kata Terlambat Daripada Tidak sama Apa ini kira-kira Tips-tipsnya ya Bagi ibu-ibu yang sudah Memiliki putra-putri Dan ingin Begitu Mengejar Ketertinggalannya Atau Ya ibaratnya Balas Kesalahan Untuk bisa Masih bisa Mengejar Untuk membentuk Karakter anak-anak Yang baik Tidak ada kata Terlambat Untuk belajar ya Bu ya Ya Kalau saya bilang Sabar Bu Anak-anak itu kan Dengan bermacam Tingkah laku ya Dengan Perilaku yang Berbeda-beda Satu perut Tapi kadang-kadang Berbeda Antara dengan Saudara-saudaranya Kayak saya Seperti saya Perempuan Dua Tapi yang pertama Pendiam Yang kedua Ceria Suka bercerita Jadi menutupi mereka Kalau kakaknya Kadang-kadang lagi Ini sedih Kak hibur aku dong Yang lucu-lucu Jadi terhibur mereka Jadi Jadi kalau Ibu-ibu itu Memang harus sabar Bagaimanapun Nakalnya anak-anak Kita tidak boleh Melakukan kekerasan Saya tidak setuju Tidak setuju Kalau Ada ibu-ibu yang melakukan Kekerasan Betul Kalau anak-anak itu kan Biasanya Kalau kita Katakan dengan Lemah-lembut Kita Apa namanya Bicara dengan Dari hati ke hati Sepertinya Tidak ada anak yang bandal ya Kalau kita memang sampai Gitu cara bicaranya Tapi kalau dengan marah-marah Tidak akan didengar Percuma Jadi lebih baik Kita rangkul anak Kita dengarkan Kenapa Jangan Nakal sekali dihukum Nakal sekali dihukum Nanti jadi kebar Kalau saya tidak Saya tidak Membiasakan anak dihukum Jadi Saya tanya Kenapa Gitu loh Maksudnya apa Ini begini Buat begini Saya lebih baik bertanya Gitu loh Kita bertanya Kan anak-anak kadangkan Mungkin ada Di dalam hati Tidak kesampaian Gitu loh Mungkin si ibu Tidak peka Gitu Jadi Imbunya Mungkin mereka Banda Tonakal Tapi si ibu Juga tidak sabar Jadinya marah-marah Kalau di rumah Sudah suasana Sudah enak Kan kasihan Anak-anak Baik Betul Bu Benar sekali Jadi Ada kata Kunci tadi Bagi yang saat ini Sudah memiliki putra-putri Yuk Kita berbanyak Sabarnya Iya Betul Sabar harus Sabar Baik ibu Maupun ayah Ini Bekal sabar ini Sangat penting Dan Ada poin penting Juga tadi Jangan pernah terjadi Tindak kekerasan Untuk anak-anak Jangan Jangan Kasian Jadi Kekerasan itu Tidak hanya Berupa Pukulan fisik Namun Kata-kata kasar Kata-kata kasar Juga bisa Jadi Nanti mebekas Anak-anak kasian Tubuh kembangnya Kedepannya Nanti mereka jadi Anak-anak kasar juga Saya takutnya Betul Betul sekali Sangat setuju Dan setakat dengan itu Jadi Ini tips-tips Yang kiranya Bisa untuk Diterapkan Di dalam rumah Tantangga Yang telah memiliki Putra-putri Jangan pernah terjadi Tindak kekerasan Kekerasan Kata-kata Apalagi Kekerasan Fisik Baik oleh Ayah Maupun oleh Ibu Ciptakan Suasana Nyaman Di rumah Suasana Kepukaan Dan tentu saja Saling Berkomunikasi Dengan sangat Baik Dan paham Apa yang Sedang terjadi Di dalam Keseharian putra-putri kita Dan pada kita Langsung Marah-marah Lebih baik kita Menggali Tadi Menggali Supaya kita Paham Dan bisa Mencari Tepat Begitu Kira-kira Ibu Ini Salaman Yang Sungguh Sangat Bermanfaat Untuk Para Sahabat Keluarga Dimanapun Berada Ini Nah Ibu Kita Sampailah Pada Segmen Terakhir Parangkali Ada Yang ingin Ibu Sampaikan Lagi Kepada Sahabat Keluarga Ini Dimanapun Berada Termasuk Di dalamnya Juga Para Keluarga Keluarga Bayangkari Bayangkara Itu sendiri Dan keluarga Sekarang Silahkan Ibu Kalau Pesan saya Mungkin Karena Ini Masalah Anak Mungkin Di rumah Tangga Itu Kita Harus Menciptakan Suasana Aman Damai Penuh Kasih Sayang Biar Agar Mereka Anak-anak Ini Tinggal Di dalamnya Juga Perasa Nyaman Juga Dalam Rumah Tangga Jadi Ciptakan Dari Orang Tua Jadi Kalau Orang Tua Yang Memang Di dalam Rumah Selalu Tidak Ada Pertengkaran Tidak Ada Suasana Yang Kasah Tidak Ada Yang Ribut Ribut Mungkin Anak-anak Itu Mungkin Mereka Jadinya Mungkin Hatinya Juga Tidak Kasar Tapi Tidak 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 Kalau Kalau Ada Ada Masalah Dia Baik Tidak Saya Tidak 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 Terima kasih.